Pak Menteri, ini kompetisi kan sudah berhenti, pembetulan sudah, langkah konkret kita akan mengurai kembali masalah-masalah yang sempat menjadi teluhan dan gelap. Karena besok sore saya panggil klub, baik Liga maupun Divisi Utama, kemudian kita panggil juga PT Liga sebagai operator untuk memastikan bahwa setelah ini Liga berjalan, Divisi Utama terberjalan, Liga Nusantara juga terberjalan. Karena secara khusus tentang Arema, kita ingin manajemen mereka segera duduk bersama karena persoalannya ada di manajemen dan saya berharap secepat mungkin mereka memberikan hitam di atas putih kepada saya dan tentu kita akan mengeluarkan keputusan baru bahwa Arema bisa ikut dalam kompetisi YSL nanti. Persebaya? Demikian pula Persebaya karena masih gugatan, saya minta mereka segera berdamai dan untuk Persebaya kita akan kembalikan kepada klub pemilik awal. Seperti halnya sahabat, niat mitra dan sebagainya kita akan panggil mereka nanti. Untuk Trinam Transisi, Mas kapan bergerak? Sudah bergerak sungguhnya, memang belum kami ekspos karena biar smooth, biar perencananya kuat dan kalau tadi ekspos nanti pasti akan dengan perencanaan yang matang juga. Karena saya tidak ingin kompetisi berhenti, tapi yang kita inginkan adalah prestasi lebih baik lagi. Setidaknya kita bisa kembali menjadi macan Asia di masa yang akan datang. Untuk kemanggilannya besok ya? Besok kemanggilannya.